Hai ada yang nyenyir gus puat ke imat ditampar ada yang nyenyir Hai kena prank kan seperti itu luar biasa ini luar biasa gara-gara apa gara-gara yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan kami channel bejur dunia akhirat saudara saudaraku sebangsa setanah air sedulur-sedulur semua yang setia dengan channel kami channel bejur dunia akhirat kami doakan semoga keberkahan keselamatan kesehatan selalu terlipah untuk kita semua amin amin ya robbal alamin kemarin tanggal 29 Juli 2023 menjadi saksi tentang berkumpulnya trah wali songo di Masjid Istiqlal ini adalah momen yang sangat luar biasa kalau istilah orang Jawa ngelumpuk nih belum sing pecah yang berantakan tercerai-berai dikumpulkan menjadi satu ini patut kita dukung patut kita beri apresiasi yang luar biasa kepada duriah wali Songo yang sudi hadir sudi meluangkan waktu pikiran tenaga untuk suksesi acara haul wali Songo 2023 di Masjid Istiqlal tetapi apadahaya ini ada nyinyiran dari orang-orang yang disitu menjadi mengaku Muqibdin para zurriyatur rasul ada yang nyinyir gus puat ya imat ditampar ada yang nyinyir kena prank kan seperti itu luar biasa ini luar biasa gara-gara apa gara-gara yang ngisi tausiyah di pergelatan haul akbar wali Songo 2023 di Masjid Istiqlal kemarin itu kisah yang agil sirot di dalam juplikan videonya Rio mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah turunan hampir menurut saya enggak masalah enggak masalah enggak masalah enggak masalah enggak masalah otomatis kesehatan agak kecil tanpa bila kalian kenapa kalian nyinyirin kan jadi begini logis musuh-musuh kalian itu lebih bukan di nyinyirin kalian marah didiamin kalian ngelujak terus hijau kepala terus dibelain kalian kalian nyinyir ndak dibelain yung nyinyir dibilain mati-matian marah ndak dibelain tambah marah lebih gimana ini gimana ini ini yang membingungkan itu kan fenomena-fenomena seperti ini terus jangan salahkan kami seumami kami itu bosan terus muak muak dan bosan melihat perilaku kalian yang sakwiah-miah semaunya sendiri terus menangnya sendiri terus pengakuan antum-antum bahwa antum itu duriatur rasul itu mana kebijaksanaan antum-antum dimana kan gitu benar-benar mau dibelain malah nyinyir terus enggak dibelain ya tambahan mengininya terus dikatakan pembenci duriatur rasul dan gitu inilah ini loh yang harus betul-betul kita waspadai ada acara bahwa itu Haul Wali Songo Haul Akbar Wali Songo 2023 itu masih ada yang nyinyir-nyinyir tentang Wah si Imad ditampar sama Puan kena prank itu itu wadibin lah udah masalah menurut saya enggak masalah ini ini uniknya GKN U disini GKN Nusantara itu disini mereka tidak mau diajak untuk membenci seorang udah mau ini membuktikan tidak mau kan kami sering menyampaikan otak warna kita itu harus diisi dengan sesuatu yang positif sesuatu yang positif apa yuk mencintai orang itu sesuatu yang positif terus menolong orang yuk terus bersedekah kepada orang orang yang tidak mampu terus mencari ilmu itu kan positif positif yang negatif mencaci maki orang mengolok-ngolok orang merendahkan orang mengfitnah orang lu jangan anggap kalian bukan tukang fitnah kalian itu kalau urusan fitnah memfitnah itu jagonya saya muslim dikatakan PKI dan saya berusaha untuk menebarkan kebaikan dikatakan pembenci guliatur rosul dikatakan pembenci habaim saya tidak benci yang ketemu biasa ngopi bareng ini gitu tapi kalau urusan mereka-mereka yang keluar-keluar mengaku cucu nabi terus tidak bisa membuktikan dirinya itu yang kami permasalahkan masalahnya disitu jadi ujuti ojuti sam-sam serambah uyah seluruh semuanya dipukul rata yang mengkritik habib katanya pembenci habib udah bisa itu pula pikir yang kerdil menurut saya dan salah besar tidak boleh ini ternyata fenomena fenomena haulu wali somo kemarin di mesjid istiqlar itu wah luar biasa mereka itu sampai koprol-koprol dan terimanya bahkan sampai kejang-kejang gulung-gulung ya nyinyir terus dibela nyinyir jendak dibela tambah nyir terus kami suruh ngapa mengikuti kalian apa yang kalian instruksikan diikuti iya kalau benar ngintruksi kalian itu menjerumuskan lo kamu harus persekusi dia setelah saya persekusi saya masuk ke sejarah dan rugi menjerumuskan ini loh yang harus betul-betul kita pahami bersama-sama ayo kita buka fikroh pikiran kita kita sudah bodoh jangan tambah bodoh dengan doktrin-doktrin bualan doktrin-doktrin halu dari mereka-mereka yang mengakutur Riyadur Rasul Masya Allah Allah ya Karim inilah inilah Hai tapi apa yang disampaikan oleh Ki saya takil siroh menurut saya malah bagus ya jangan terlalu serius terus bicara tentang tesisnya Kiai Mahduddin suatu ketika ya berkelakat atau memang Ki agil siroh itu membuka supaya ada yang didukung terus berani membantah tesis Kiai Mahduddin terus diskusi bersama terus merumuskan dan apa benar Ahmad bin Isa mempunyai anak ubedilah benar atau tidak terbukti atau tidak kan gitu kalau bisa membuktikan Josh like Hai kalau udah bisa buktikan ya udahlah tes DNA saja nggak usah saya mengatakan tes DNA itu program yang uji itu program ilmiah Hai DNA kalian itu termasuk Hai DNA Hai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau buka dengan sederhana tahu ngapain jodoh mikir ini dan itu terus mendramatisir keadaan ya memang kalau urusan nyinyir-menyintir kalian itu jagonya pelintar mengintir kalian jagonya sudah tidak diragukan lagi lah WTOPBGT luar biasa kalian fitnah itu luar biasa terus menjatuhkan kredibilitas orang kalian jagonya salut buat kalian yang Hai kopak menjatuhkan seseorang satu komando tapi ingat ini dunia leges dunia hanya sementara suatu ketika kalian semua akan mati Hai apa yang kalian tanam di dunia ini sekecil apapun akan dimintai pertanggungan jawab oleh sang pencipta hidup Allah subhanahu wa ta'ala airis harus betul-betul menyadari loh Oh tidak ada yang pernah mati 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 ini malu berugasin matinya itu paling dulu kalian duluan mati anak belakangan atau anak belakangan antum duluan kan gitu guys gitu guys makanya Haul Akbar Wali Songo 2023 di Masjid Istiqlal ini adalah momentum yang sangat luar biasa kumpulkan menjadi satu untuk mengingatkan memberi edukasi kepada warga negara Indonesia khususnya bahwa penyebar Islam di tanah Jawa adalah Wali Songo Wali Songo guys bukan mereka yang hanya mengaku-ngaku cucu Nabi tapi akhlaknya haliyahnya perangainya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah salam salam santun salam damai salam NKRI agama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati